Artinya, satu pohon itu bisa dapat uang 4 juta ya Pak? Betul. Itu dari lengkeng ya, dengan menanam misalkan 1 hektare bisa, berapa pohon tadi? 150 sampai 200 pohon. 200 pohon x 4 juta. 800 juta. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu narasumber, namanya Pak Ruli. Nah Pak Ruli ini aktivitas kesehariannya kalau di Pondok Tani ini dia menjadi, bisa disebut pendamping untuk pengembangan perkebunan. Nah, salah satu bidang yang dia geluti selama ini adalah terkait dengan perkebunan lengkeng. Pak Ruli, apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah, baik Mas. Wah, terima kasih sekali nih Pak sudah menyempatkan waktu. Saya dengar katanya kemarin mau berangkat ke Pekan Baru ya? Iya, dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini, makanya saya langsung atur jadwal nih. Daripada nanti sudah di Pekan Baru, lama lagi kita ketemunya untuk bikin diskusi seperti ini Pak. Oke, oke, oke. Nah Pak, ini kita akan coba bahas tentang lengkeng ya Pak. Lengkeng ini kan menjadi salah satu tanaman buah yang akhir-akhir ini menjadi banyak diminati oleh orang. Baik di skala rumahan gitu, orang yang ingin nanam hanya di pekarangan, ataupun bahkan skala perkebunan ya gitu. Kalau di daerah Magelang sendiri bahkan sudah ada yang sampai mengembangkan puluhan hektar ya gitu untuk lengkeng jenisnya kristal ini. Nah, kalau dibandingkan dengan varietas lengkeng yang lain Pak, new kristal ini sebenarnya dia punya keunggulan atau kelebihan apa sih Pak? Dia seperti jadi favorit banyak orang itu? Jadi untuk pengembangan jenis lengkeng new kristal ini lebih digemari itu karena satu, produktivitas buahnya cukup tinggi. Oke. Kemudian dari segi rasanya, kualitas rasanya juga lebih enak. Kemudian yang ketiga, untuk pembuahnya bisa disetel tanpa musim. Bisa disetel tanpa musim? Betul. Artinya, misalkan kita bikin kebun ataupun perkebunan lengkeng gitu, dari sekian banyak tanaman yang kita tanam itu, kita bisa mengatur ritme pembuahannya. Ya, betul. Wah, ini menarik nih Pak. Pantesan banyak orang yang kemudian tertarik ya. Karena ada kekhawatiran ketika sebuah varietas tanaman baru muncul. Misalkan seperti dulu ketika masa Orde Baru kan ada rambutan ya Pak, sempat rambutan kan sangat populer, banyak orang yang mudah nanam pemerintah di program. Lalu, karena saking banyaknya orang yang nanam ini jadi kayak sekarang rambutan itu harganya justru nggak laku lah. New kristal ini memungkinkan nggak Pak, kemudian nasibnya sama nggak dengan rambutan gitu? Kalau menurut saya, untuk jenis klengkeng ini memang ya berbeda dengan rambutan ya. Berbeda ya, karena perlakuannya butuh perlakuan. Butuh perlakuan yang lebih dibanding rambutan. Soalnya untuk pembuahannya dari jenis new kristal ini harus menggunakan pupuk khusus. Oke. Jadi tidak sembarang orang nanam berbuah, kemudian harga anjlok ya. Ya, harus ada ilmu untuk pembuahannya. Oke, siap. Nah, kalau misalkan nih Pak, saya tertarik pengen nanam lengkeng new kristal ini. Iya. Kira-kira hal-hal apa saja sih yang perlu saya siapkan? Misalkan soal lahan yang baik itu seperti apa, daerah yang cocok untuk nanam. Jadi untuk kelengkeng new kristal memang untuk habitatnya dia lebih senang dengan dataran tinggi. Selalu sebenarnya memang dari dataran tinggi, cuman untuk pengembangan di dataran rendah itu juga bisa tumbuh dengan baik. Hanya untuk masalah pembuahannya memang harus dipacu dengan pupuk khusus. Untuk persiapan-persiapan lahannya sebenarnya lahan cukup. Untuk daerah di sini rata-rata cukup baik untuk pertumbuhan kelengkeng. Kalau di daerah Magelang ya? Iya. Daerah Magelang, ya khususnya untuk daerah Indonesia ini kelengkeng cukup prospek untuk dikembangkan. Karena memang lahannya hampir, kecuali lahan gambut ya. Itu memang kurang untuk gambut kurang menisarat. Artinya ketika orang mau nanam di Sumatera, di Jawa, di NTT, dimanapun itu bisa ya untuk new kristal ini? Ya, penyebarannya untuk wilayah dari ujung barat Indonesia sampai timur pun bisa. Oke. Kalau perkebunan lengkeng new kristal yang paling besar pernah dengar, mungkin Pak Ruli di mana? Yang pernah digarap? Sementara ini kami garap hanya di seputar Magelang aja. Masih di seputar Magelang ya? Kemudian juga ada teman yang mulai mengembangkan di daerah Bukan Baru. Wah, Bukan Baru juga udah tanam? Berapa luasnya itu, Pak? Baru sekitar 1,2 hektare. 1,2 hektare. Full new kristal ya? Full new kristal. Kalau jarak tanam yang ideal, Pak, untuk lengkeng new kristal ini berapa sih? Jarak tanam ideal untuk lengkeng new kristal ini antara 6 sampai 8 meter. 6 sampai 8 meter. Artinya 1 hektare dia bisa muat berapa pohon? 1 hektare bisa muat sekitar 150 sampai 200. 150 sampai 200 pohon? Pohon. Dengan potensi pembuahan? Potensi pembuahan. Per pohonnya itu dia bisa mencapai berapa? Untuk pembuahannya itu bisa dibuahkan sebenarnya di usia 2 tahun bisa dibuahkan. 2 tahun dari tanam? 2 tahun dari tanam dengan ketinggian dupit sekitar 80 cm itu sudah bisa dibuahkan. Oke. Hanya untuk lebih bagusnya kita buahkan di umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Jadi di awal pembuahan biasanya itu hasil yang didapat rata-rata bergisar 20 sampai 25 kg per pohon. Per pohon. Iya. Dengan harga buah kalau untuk agrowisata itu bisa dijual langsung ke konsumen dengan harga 40 ribu per kilo. Per kilonya? Iya. Dengan meningkatnya nanti di usia 4, 5 sampai 15 tahun itu produksi semakin akan meningkat. Bisa mencapai 1 pohon 100 kg atau 1 pintar. Ini berpengaruh juga berarti dari kesuburan tanaman ya? Percabangannya bagus atau tidak seperti itu? Iya. Kesuburan tanaman itu juga bergantung dari perawatan. Oke Pak. Ketika awal tanam, dia usia 2 tahun sudah bisa berbuah ya dengan potensi pembuahan 20 sampai 25 kg? Maaf. Itu bisa 2 tahun kita buahkan. Cuman saran saya di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun baru dibuahkan. Karena itu akan lebih maksimal lagi. Iya. Nah artinya kemudian ketika kita menghitung-hitung secara bisnis nih, karena ketika ngomongin pertanian, kita tidak bisa hanya berbicara pertaniannya sebagai hobi, atau bertaniannya sebagai iseng-isengan saja. Tapi harus planningnya jelas nih. Nah kemudian tadi Pak Ruli cerita ketika lengkeng ini usia 5 sampai 6 tahun, bahkan 1 pohon dia bisa menghasilkan 100 kg buah. Artinya 1 pohon itu bisa dapat uang 4 juta ya Pak? Betul. Itu dari lengkeng ya, dengan menanam misalkan 1 hektar bisa berapa pohon tadi? 150 sampai 200 pohon. 200 pohon x 4 juta. 800 juta. Betul. Untuk 1 hektar. Iya. Kemudian, tadi Pak Ruli sempat menyinggung soal bahwa lengkeng New Crystal ini tidak kenal musim. Bukan tidak kenal musim, tapi bisa dibuahkan di luar musim. Bisa dibuahkan di luar musim. Oke. Setahun dia bisa berbuah berapa kali Pak? Untuk sebenarnya, 1,5 tahun bisa berbuah 2 kali. Tentang waktu 1,5 tahun dia bisa dibuahkan 2 kali. Iya, cuma untuk penghitungan bisnis kita hitung 1 tahun sekali lah. Iya, 1 tahun sekali. Gampang menghitungnya kan? Oke, nah. Ada tips-tips khusus nggak Pak? Soal penanaman lengkeng New Crystal ini. Misal dari penyiapan media atau kemudian lahan tanam itu seperti apa, perawatannya seperti apa mungkin. Barangkali ini teman-teman yang di rumah ini nonton, tertarik nih, pengen nanam lengkeng New Crystal itu apa sih tahap-tahap awal yang perlu di... Sebenarnya untuk penanaman kelengkeng New Crystal ini cukup standar. Jadi kita gunakan buku kandang, juga ada tambahan buku kimia, terus perawatan untuk penyemprotan pengendalian nama penyakit. Standar-standar saja yang memang agak berbeda dengan tanaman lain, yaitu masalah untuk memacu buahnya. Memacu buahnya? Iya. Jadi menggunakan pokok khusus yang sering disebut booster, itu baru bisa untuk membuahkan kelengkeng New Crystal ini. Artinya kelengkeng New Crystal ini ketika dia tidak dipakai booster, dia tidak mau berbuah? Yang terjadi kebanyakan tidak mau berbuah. Jika ada kasus mungkin di luar itu, saya kurang tahu. Tapi hal yang umum terjadi adalah ketika dia tidak dipakai booster adalah harus... dia tidak mau berbuah ya? Betul. Tapi justru sebenarnya pola yang seperti ini yang mengamankan pasar ya Pak? Nah, itu. Iya kan? Karena kalau orang asal tanam, kemudian setiap kali musim buah, semua berbuah serentak, otomatis kan supply in demand-nya nggak seimbang. Maka harga pasti anjlok ya? Bisa jadi. Oke. Nah, ini kan artinya kemudian ketika saya punya bayangan, kalau saya pengen nanam sekarang untuk 15-20 tahun ke depan, saya dapat pengetahuan dari Pak Ruli seperti ini, bahwa dia tidak bisa berbuah secara serentak, maka harganya lumayan stabil. Selama ini memang harga untuk kelengkeng New Crystal ini cukup stabil di pasaran konsumen langsung. Di pasaran konsumen langsung? Iya, saya belum pernah, belum tahu kalau untuk yang kepengepul. Oke. Selama ini kan banyak untuk agrowisata. Karena udah jadi daya tarik sendiri ya. Betul. Orang datang, petik lengkeng, makan sekuasnya, kemudian mau ubah pulang, tinggal timbang. Artinya itu menjadi nilai ekonomi lain ya, selain produksi buahnya seperti tadi. Di wisata itu menjadi nilai ekonomi lain ya. Iya. Oke. Nah, ini menjadi menarik Pak Ruli, karena ketika orang selama ini berpikir mengembangkan pekebun, kalau di desa kan orang nanam masih campur-campur nih Pak Ruli. Iya. Menanam albasia, menanam rambutan, menanam durian, dalam satu tempat biasanya kan seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Ruli sendiri, yang paling bagus ketika pengembangan kebun itu, apakah boleh dicampur-campur seperti ini, atau lebih baik fokus pada satu tanaman saja? Sebenarnya kalau bilang boleh tidak, boleh-boleh aja orang yang punya tanaman petani, suka-suka dia ya. Iya, betul. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya lebih senang dengan satu jenis. Fokus ya? Iya. Satu jenis kita kembangkan. Mungkin kalau untuk tanaman tumpang sari, sebaiknya tumpang sari yang tanamannya, tanaman-tanaman yang pendek. Oke, tidak mengganggu pertumbuhan. Iya, seperti contoh misalnya mau tanam jai, atau seri, atau yang lain lah. Jadi tidak mengganggu, nanti takutnya kompetisi masalah sinar. Oke, artinya sebenarnya ketika lahan itu kita fokuskan awal, kelengkeng New Crystal dulu, kemudian setelah itu kita tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang pendek ya. Iya. Tanaman-tanaman perdu lah, nggak yang seperti, nggak mengganggu pertumbuhan lengkeng Crystal. Iya. Kalau tips perawatan, Mbak Ruli, misalkan saya nanam bibit tadi yang di rekomendasi Pak Ruli adalah bibit 80 cm ya, untuk tanaman awal. Nah ini tahapannya apa saja, Mbak Ruli, setelah tanam itu? Setelah tanam, perawatan cukup dengan pemupukan rutin. Berapa minggu sekali? Cukup 6 bulan sekali. Ini untuk pupuk padan? Pupuk kompos maupun pupuk kimia. Kemudian untuk penyemprotan, bisa 1 bulan sekali. Oke, pakai pupuk cair? Penyemprotan kita pakai pesticida. Oh, untuk pengendalian hamad dan penyakit. Iya. Kemudian nanti, setelah 3 tahun, baru kita butuh pupuk booster. Boosternya. Iya. Nah, ada trik enggak Pak ketika mau membuahkan itu, masa ataupun waktu yang tepat kita ngasih booster itu? Jadi, ini memang yang belum banyak diketahui bagaimana cara membooster tanaman kelengkeng. Iya, betul. Untuk membooster tanaman kelengkeng, itu sebaiknya kita lihat posisi daunnya. Jadi, 80% daun itu tua semua. 80% daun tua semua. Ya, posisi 80% atau 100% lebih bagus. Daun posisi tua. Kemudian, waktu pembosteran. Sebaiknya dilakukan pagi hari sekitar jam 9 sampai jam 10. Tapi kita melihat cuaca. Kita harus melihat bahwa 5 jam ke depan perkiraan kita tidak turun hujan. Itu bentuknya apa Pak booster itu? Booster itu berbentuk yang kita pakai, berbentuk serbu. Kemudian dicairkan. Nanti kemudian disiram. Di kocor ya? Kocor di sekitar perakaran ya? Iya, betul. Artinya kemudian syaratnya adalah, satu, tanaman itu dia harus ada pada posisi 80% atau 100% pohon tua. Daunnya tua. Daunnya tua. Ada risiko apa Pak Ruli? Kenapa kemudian harus daun tua? Ketika ada pupus daun baru? Kalau ada pupus daun baru, sebaiknya kalau memang harus kita booster, sebaiknya pupusnya dipotong. Malah dipotong? Iya, potong. Karena kita berharapkan bahwa masa generatif, salah satu indikasinya kan posisi daun tua semua. Makanya bisa kita baju. Ini kan menjadi pengetahuan baru nih, bagi saya juga lengkeng new crystal ini terkait dengan pembuahan. Karena Bapak Mertua saya juga nanam nih Pak, sudah 4 tahun belum pernah berbuah. Makanya saya juga, wah ini tertarik ini juga. Kenapa kemudian ini harus dibuster waktu pemboosteran, syarat waktu yang tepat. Kan ini juga menjadi pengetahuan yang baru. Nah, tadi kita udah ngobrol nih Pak dari soal, apa namanya, penyiapan media tanam, cara tanam, perawatannya seperti apa. Pak, ini kan kita, dalam hal budidaya pasti ada tantangan dan gendala ya. Wah, betul. Nah, kalau di kelengkeng new crystal ini yang, misalkan paling sering dihadapi, misalkan apakah ada penyebab yang bisa menimbulkan gagal panen, atau berkurangnya produktivitas ketika panen ini apa Pak? Jadi yang paling sering digelukkan petani, untuk gendala di lapangan, yang paling sering adalah masalah hama dari kelelawar. Dari kelelawar? Iya, sehingga untuk nanti setelah berbunga, berbuah, itu sering untuk antisipasinya dibungkus dengan jaring. Kalau enggak bisa habis ya Pak, dimakan kelelawar ini ya? Habis total. Oke. Kalau terkait dengan hama dan penyakit, apa Pak yang paling sering kalau di lengkengnya? Hama yang sering biasanya kutu putih itu. Yang di daun itu ya? Iya. Itu cukup kita semprot juga. Kalau penyakitnya? Penyakitnya paling jamur, tapi itu jarang. Jamur dia di apa? Batang? Akar bisa, batang bisa. Tapi itu jarang terjadi ya? Iya jarang. Asal perawatan secara rutin kita lakukan. Oke. Artinya ketika misalkan kita nanam ataupun mengembangkan kebun, ngembangkan kristal ini, misalkan dengan SOP yang kita punya, step by step-nya, persentase keberhasilannya itu kalau Pak Ruli selama ini ngalamin, berapa persen? Jadi alhamdulillahnya untuk selama ini yang kita jalani, tingkat keberhasilan yang sudah kita lakukan, 90 persen alhamdulillah berhasil. 90 persen? Ini angka yang masuk akal. Memang ada beberapa kematian, itu ada penyelaman juga. Hal yang wajar terjadi dalam pengembangan. Oke Pak Ruli. Ini informasi yang menarik sekali Pak Ruli. Nah Pak Ruli, sebelumnya terima kasih banyak nih, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Dan kalau misalkan, di waktu yang akan datang, ada nih dari teman-teman penonton yang tertarik, pengen mengembangkan, menanam lah lengkeng, baik sekolah kebun pekarangan maupun pekebunan. Kira-kira kalau mau konsultasi dengan Pak Ruli bisa? Siap. Oke ya, nanti barangkali ada yang tertarik, bisa komunikasi dengan kami melalui kolom komentar ya, nanti tinggal kita bisa lanjutkan komunikasi. Nah, terakhir Pak Ruli, sebelum kita tutup diskusi untuk waktu ini, mungkin Pak Ruli bisa kasih motivasi sedikit untuk teman-teman yang menonton diskusi kita ini. Jadi motivasi untuk para petani, jangan ragu-ragu untuk menanam, yakin, dan pokoknya pantang menyerah. Insya Allah kesusiasan itu akan tetap diraih. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Ruli. Nah, teman-teman, sekian diskusi kita di channel Pondok Tani ini terkait dengan potensi usaha kebun atau perkebunan lengkeng New Kristal ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin hari ini ada sesuatu hal yang belum dijelaskan, butuh bertanya, butuh berkonsultasi, Pondok Tani sangat terbuka untuk membantu teman-teman diskusi, berbagi pengetahuan. silahkan, jangan sungkan untuk menanyakannya kepada kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Pak Ruli. Sabar-sabar, Mas. Tidak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.